Hai guys, kali ini aku pengen cobain micellar water baru, cleansing water gitu dari brand lokal yaitu Zoya Cosmetics Cleansing Water Ini kayaknya terbilang baru sih, aku sih baru tau dan aku juga tau ya karena dapet email gitu dari Tokopedia, eh dari Zoya nya kalau di Tokopedia mereka jual ini, ini tuh murah banget, cuma Rp33.000, dapet 100ml dan mereka tuh lagi jual paketan, jadi kalau misalnya beli ini gratis Zoya Lip Paint nya mereka tapi shadenya random, ini aku dapet Zoya Lip Paint nya yang shadenya nektarin, jadi cuma Rp33.000 aja kalian bisa dapetin 2 itemnya Zoya Ya, sekarang aku pengen coba, jadi dia bilang removes dirt and makeup membersihkan wajah dari kotoran dan makeup, mengandung ekstrak glycine soyacid, serta antioksiden vitamin E, membuat kulit bersih, segar, dan terhidrasi caranya seperti biasa, tuangkan pada kapas, usapkan secara merata pada wajah, dan tidak perlu dibilas aku mau coba, ini sebenernya mata aku sebelah udah aku hapus, jadi pake remover lain aku pengen tes apakah dia bisa hapus mascara apa enggak, tapi feeling aku sih gak bisa ya, soalnya ini kan kaya micellar water aku biasanya juga kalo hapus mascara tuh pake yang oil remover, jadi harusnya ini gak bisa tapi kita coba dulu, namanya juga review ya kan buat hapus mascara biasa kayak aku compress dulu matanya, terus aku kayak tarik ke bawah gitu hmmm eyeshadow sama eyeliner glitter aku sih keangkat ya, cuma buat mascara emang dia tuh gak bergeming sama sekali dia namanya juga cleansing water, sekarang aku mau coba buat hapus ini lip cream ini mat lip cream aku, entah hal lama, jadi kita coba buat bibir aku udah ada effort ngapusnya, dan itu pun kayak masih ada sisa gitu di bibir aku jadi kayaknya aku mau ngapus mata sel bibir aku dulu, baru nanti sisanya aku hapus pake siswa ya cleansing water ini okeh, aku udah hapus tadi mata sama bibir tapi alis belum, sekarang aku mau lanjut hapus pake siswa ya cleansing water ini okeh, hmmm bagus juga sih, ini kayak aku pakenya gak banyak kok Cuma luang kapas biar bolak-baliknya kena basah Terus aku kapas aja udah bersih muka aku Tapi tadi mascara sama bibirnya Aku lakusnya pake remover lain yang ada oilnya Jadi menurut aku oke sih Soalnya biasanya aku tuh butuh dua kapas Buat muka doang ya di luar mata sama bibir Supaya jadi bersih Ini cuma satu pake satu kapas doang Aku udah bersih Sekarang aku ngetes lagi sih Kira-kira masih ada di sisa enggak Tapi kayaknya sih masih ya Ini tadi aku ngetes lagi sekali lagi Aku Masahin kapas lagi Terus kayak Kelihatan enggak sih Tuh Ini sisa dikit doang Ini tuh dikit banget hitungannya Bersih dong Gila nih Tapi hari ini aku enggak pake foundation sih Aku cuma pake FF creamnya Be Earl Tapi menurut aku makeup aku hari ini cukup heavy Kalo pake complexion juga Pake bedak Pake contour Pake highlight Pake blush Tapi sama ini bisa ke angkat Cuma pake satu kapas doang Tapi lakal-lakal emang gak satu kapas sih Untuk habis Hapus mascara sama lipstick Kan pake remover lain Tapi untuk muka ini satu kapas doang Udah bersih tuh hebat banget Karena biasanya aku butuh dua sampai tiga kapas Untuk Cleansing water yang micellar ya Yang ringan Jadi menurut aku ini oke sih Terus di muka aku juga gak ada iritasi Nya merah-merah Gak merasa panas Nyaman-nyaman aja Dan ini juga gak ada baunya Sementara kulit aku sensitif Jadi buat kulit yang sensitif kayak aku Mungkin bisa cobain zoeal cleansing water ini Karena ini menurut aku bagus So Jadi itu sekian Sekian review Alah-alah Review singkat aku terhadap zoeal cleansing water ini Kalo misalnya kalian punya rekomendasi Cleansing water apalagi Harus aku coba Komen di bawah ya Soalnya aku juga lagi cari-cari Micellar water terbaik gitu Oke See you guys On my next video Bye 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 bye